Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat waktu sekarang Teman-teman kembali lagi ya Kali ini kita mau Bantuin Teman-teman yang masih bingung terkait Penggunaan Kodular dengan Database ya Nah kali ini Kodular ini Kita akan sandingkan dengan database Nah database-database Yang bisa kita gunakan Dalam penyimpanan data itu Bermacam-macam ya teman-teman Nah bahkan bawaan kodular sendiri pun ada Oke kita gak lama kita langsung click project aja Click project kita sebut ke projectnya Misalnya Nah disini kita next Kemudian disini kita coba disini My app Dan disini kita kasih Home Kemudian my app Oke kita finish aja langsung Kalau sudah nanti kita akan dibawa langsung ke halaman editornya Oke Seperti biasa kita buang dulu tentang title feasible nya Nah sekarang kita sudah punya ini ya teman-teman ya Sekarang kita tambahkan saja langsung Beberapa hal di tampilannya Nanti kita tambahkan saja Misalnya seperti vertical arrangement aja ya Vertical arrangement Kita masukkan Kita save ke Full Parent Keduanya Kemudian kita tambahkan cut Misalnya disini Oke Di ininya kita setting Center Yang ini juga setting center Supaya cutnya ada di tengah-tengah Dan cutnya kita set ke 90% aja teman-teman Seperti ini Dan height nya kita otomatiskan Dan corner radius nya kita kasih 20 Oke nah ini Kita tambahkan langsung text box Seperti ini Oke Kita tambahkan text box beberapa ya Karena kita akan menambahkan beberapa data Oke kita sudah punya 3 text box Text box pertama Text box kedua dan text box ketiga Dan kita buku button Button satu lagi Kita save disini Button nya Oke yang ini kita set jadi Di cut view nya Kita set langsung ke center Yang ini juga center ya Nah terus Yang disini ya Kita tambahkan jadi Fill parent Ini juga fill parent Yang ini juga fill parent Sambil kita tambahkan Space ya Space Di antara masing-masing Text box nya Oke Text box ini Kita kasih space Yang rata-rata Task space nya Kita jadikan Hack nya itu 3% Oke ini 3% 3% Dan ini pun 3% Bentar teman-teman Saya cek dulu Ini udah direkam belum Oke sudah Nah Yang ini Kita jadikan 90% Oke seperti ini Atau kita jadikan 85% Nah ini kita pakai Shape nya yang rounded Dan ini kita kasih warna Warnanya Orang Biar seru Nah Oke jadi yang Text box pertama ini Kita kasih nama Misalnya data 1 Data Data 1 Yang ini data 2 Data 2 Oke dan yang ini Kita kasih data 3 Eh ini salah ya Ini harusnya data 3 dulu Data 3 dan ini data 2 Oke Nanti saya pindahkan ke atas Nah ini yang data 2 ini Dia harusnya disini di atas Dan data 3 nya disini di atas Oke Jadi kita punya text box 3 Nah text box pertama Anggap aja ini adalah nama lengkap Nah yang kedua Disini misalnya tanggal lahir Oke Tanggal lahir Dan yang terakhir itu Kita anggap disini misalnya foto ya Foto 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 Oke Nah ini Sudah kita buat Sekarang kita langsung aja Masuk ke bagian yang namanya Block nya Masuk ke bagian block Disini langsung aja kita ambil Yang eh sorry Jangan dulu ke block Kita inisiasi dulu Kita masukkan dulu Komponen web ya Web Nah sini 1 Kemudian Kita langsung Tambahkan lagi Namanya Data picker Nah 2 Kemudian tambahkan lagi Namanya Image picker ya Image picker Oke Terus Kita tambahkan Misalnya Disini Apa ya Dede gini Dede gini Tiga aja Nah Yang dead picker Sama image picker nya Kita set visible nya Non ya Jadi biarkan mereka Seperti ini aja Dede tiga Oke Dan sepertinya Card view nya Kita tambahkan Card view nya Padding top nya Kita tambah Jadi 20 Nah Dalam padding bottom nya Juga kita tambah Jadi 20 Oke Oke sudah nih Masing-masing 20 Ini sepertinya Kita jadikan 85 aja deh 85 Sudah kelihatan menarik Ini 85 Dan ini juga 85 Oke sudah Nah sekarang Kita pastikan Di block nya Oh satu lagi ya Notifier Belum Notifier kita masukkan Notifier Oke Notifier Oke Sudah Kita masuk ke block Jadi Sebelum kita masuk ke block Ya Kita Dalam hal ini Kita gunakan database nya Yaitu spreadsheet Atau google sheet Jadi langkah pertama Teman-teman Harus buat dulu Google sheet nya Teman-teman silahkan buka Google sheet Kemudian masuk ke sheet nya Nah disini Di titik sembilan ya Masuk ke sheet Kemudian teman-teman Langsung bikin Blank spreadsheet Aja Blank spreadsheet Disini teman-teman Bisa Langsung kasih nama Namanya Dummy data Atau data Dummy Gitu ya Nah setelah ini Teman-teman masuk Ke bagian extension Klik di extension Terus di app script Ya Nah bagian app script Ini nanti teman-teman Akan diarahkan Ke halaman app script nya Nah di halaman app script ini Teman-teman boleh nih Apa namanya Menambahkan Sejumlah Kode Yang nantinya akan Digunakan Untuk transaksi data Ya Untuk melakukan Beberapa hal Seperti penambahan Pembacaan Dan pengeditan Serta penghapusan data Nah Kodenya Ini Saya sudah Akan Apa Saya akan Sertakan Di deskripsi video Dimana teman-teman Bisa langsung Copy paste ya Nah ini dia Kode yang saya maksud Jadi kode yang saya maksud Itu ada disini Di bagian Apa namanya Bentar ya Ini Kita buka dulu Foldernya Eh Foldernya harus dibuka Oke Ini dia ada Di bagian Open folder Kita buka dulu Foldernya Saya simpan Di laragun Di bagian SPPD Kalau gak salah Oh bukan SPPD Di bagian Surat Oke Share folder Kita cek Nah ini dia Fruit script Oke Nanti yang ini Teman-teman Di copy paste aja Langsung dimasukin Kesini Ya Nah Sampai jadi kayak gini Oke Nah terus Selanjutnya adalah Teman-teman Kalau sudah seperti ini Silahkan klik Tombol deploy Kemudian klik Ambil yang new deployment Lanjut Teman-teman Pilih Tipe Dengan mengklik Tanda gear Disini Nah kemudian Pilih yang web app Ya Nah disini Teman-teman boleh Kasih nama Apapun bebas ya Nah terus Di bawahnya Yang only myself Teman-teman klik Kemudian pilih yang anyone Nah ini Kemudian klik deploy Oke Setelah di deploy Nanti akan muncul Autorisasi ya Nanti teman-teman Silahkan di otorisasikan saja Di enablekan accessnya Untuk beberapa hal Yang memang Perlu access Seperti ini ya Nah ini kalau Muncul seperti ini Tinggal di klik saja Teman-teman Nanti Nah bagiannya ini Jangan teman-teman klik Di bagian back to safety Tapi teman-teman klik Yang di bagian advanced Nah di advanced Ini teman-teman Pilih yang paling bawah Go to Untitled project Nah Dan ini pilih allow Dan ini pilih allow Seperti ini Oke kalau sudah di allow Nanti akan muncul Dua Apa namanya Dua data Nah Ini data deployment id Yang ini data URL nya Yang kita ambil data URL nya Kita klik Yang bagian copy nya Kemudian kita masukkan ke Ini nya ya Nah masukkan kemana Kita buat aja dulu Yang text kosong dulu ya Text kosong Kita masukkan ke sini Oke Satu ya Nah kemudian Yang kita butuhkan Adalah yang keduanya ID Daripada Si Spreadsheet nya Nah spreadsheet nya ID nya yang mana ID nya itu yang ini Jadi di URL ini Kita ambil Kita potong Yang bagian nya saja nih Nah Yang bagian ini Setelah huruf D ya Kita copy Kemudian kita masukkan Kedalam text lagi Kita tag kosong Kita masukkan ke sini Dan selanjutnya Kita butuh Nama daripada Seed nya Ini di rename aja Ini data dummy Seperti ini Jadi nanti kita ambil nih Ini rename Kemudian kita Klik kanan Kita copy aja Nah ini sudah Kita masukkan ke sini Kita ambil text lagi Oke Nah seperti ini Oke Kalau sudah seperti ini Nanti teman-teman tinggal Buat variable Ya kita buat variable Variable nya antara lain Misalnya script Seperti ini Ini kita kasih kosong dulu Kita kasih text kosong Kemudian Kita tambahkan lagi Yang namanya Variable baru Yaitu ID ya Nah ini disini Kita duplikat saja Kita ganti Yang ininya Di SHID Kosong juga Kemudian kita tambahkan lagi Kita pakai Seed name nya ya SHN gitu ya Ini kosong juga Nah kemudian Kita tambahkan URL Sorry Kita tambahkan Variable method Method Seperti ini Nah kemudian Kita tambahkan juga Disini Variable Apa namanya Response ya Response Dan kita tambahkan pula Disini Bukan ini Apa namanya data Seperti itu Oke Jadi kita punya nih Beberapa nih Ada 6 ya Nah kita buat satu lagi Namanya Web Apa namanya URL Atau kita buat Base URL Seperti ini Oke Langkah selanjutnya Adalah kita buat Di screen 1 ini Jadi ketika programnya Jalan Ini auto Kita tambahkan Screen 1 Initialize Jadi when screen 1 Dibuka Nah ini Lakukan yang ini Nah Apa yang akan kita lakukan Yang kita lakukan adalah Yang pertama Kita define dulu Atau kita define dulu Global scriptnya Ke yang ini Nah Kemudian yang kedua Kita define lagi Seed ID nya Kemudian kita masukkan yang ini Kita set yang selanjutnya adalah Kita masukkan ke sini Kalau sudah seperti ini Baru kita tambahkan Base URL nya Nah Set base URL Nah ini kita tambahkan Join disini ya Kita tambahkan beberapa Disini Seperti ini ya Oke Kita tambahkan Yang pertama kita tambahkan ke join itu adalah script Oke Script Kemudian yang kedua Kita tambahkan disini adalah Seperti ini tulisannya Tanda tanya Seed Id Seed ID Kemudian sama dengan Nanti isinya Kita jadikan Ambil yang ini Get S-A-I-D Nah kemudian yang selanjutnya Itu ada Seed name Nah yang bagian Seed name ini Ganti jadi tanda Done Seed name Sama dengan Nah kita ambil ini Kita duplikat saja Kemudian kita Seed name Atau S-A-M Oke Sudah Nah sudah sampai disini Berarti ini sudah hampir Jadi nih Nah sekarang Tinggal kita buat dulu Apa namanya Perumpamaannya Jadi kalau misalnya Kita mau kirim data Berarti kita butuh Variable baru lagi nih Kita butuh variable baru Kita buat namanya T-boxes Seperti ini Ya Ini T-boxes Sengaja saya caps lock Kemudian kita tambahkan disini list ya Make a list Nah kemudian kita ambil Satu-satu Karena kita punya textbook tiga Kita jadikan ininya Itemnya tiga saja Oke yang pertama kita ambil Data satu Kita ambil yang bagian paling bawah Data satu Ini kita kopas aja Kemudian kita tambahkan Jadi data dua Dan ini Kita Duplikat lagi Dan dirubah Data ke Tiga ya Nah karena kita punya data tiga Oke Ini yang textbook Sudah jadi Nah sekarang Waktunya Kita Apa ini Kita tambahkan dulu Jadi pengennya saya Ketika tombol yang Apa ini Tombol yang ini Tombol simpan ini di klik ya Tombol simpan Oke Ini kita kasih simpan data gitu Simpan data Ini di klik Maka data-data yang ada di Apa Kolom nama lengkap Kemudian tanggal lahir Kemudian foto Ini bisa Disimpan Ke data yang ini Ke dalam script Apa namanya Ke spreadsheet ini Nah kemudian Data yang sudah disimpan disini Nanti kita bisa panggil ya Nah cara panggilnya bagaimana Kita tambahkan lagi Berarti kalau kayak gitu Namanya card Cut gitu ya Nah card disini Kita tambahkan namanya List aja List, view, image, and text aja Nah seperti ini Jadi cardnya Kita tambahkan 90 Oke 90% Disini Dan ini Kita kasih roundnya 20 Dan yang ini Kita kasih spasi Jadi dadanya terlalu Mepet ya Kita kasih spasi Oh Nggak bisa Karena harus kita tambahkan Horizontal dulu Kalau menurut saya yang spasi Seperti ini Kita tambahkan horizontal Ini kita Fit Nah dan yang ini Kita tambahkan spasi Space Disini Nah spacenya Kita atur widthnya Cuma 3% aja Ya nggak apa-apa Segini ya Sudah Nah yang horizontalnya Kita rapihkan Jadi center Kemudian topnya juga Nggak rupa jadi center Oke Dan juga tentang ini ya Di card view yang keduanya Juga sama Kita jadikan center Yang juga jadikan center Nah selanjutnya Adalah Kita hide dulu Yang ininya Yang Apa yang Card keduanya Kita Non visible kan dulu Kemudian kita atur Yang disini lagi Oke Saya pengen ya Ketika user Mengklik tombol Apa namanya Atau sorry Kolom tanggal lahir Nanti akan muncul Data Tanggal atau kalender Yang biasa kita pakai Di android Kalau misalnya kita Mengisi tanggal lahir Biasanya Kalau di tab Langsung muncul otomatis Atau kalender Yang bisa kita pilih Tanggal, bulan, dan tahun Nah caranya Gampang banget Teman-teman tinggal klik Di bagian data 2 Disininya Di bagian blognya ya Kemudian Ambil yang When data 3 Got focus Kemudian Pilih yang ini Ya Kalau sudah masuk Seperti ini Tinggal teman-teman Masukkan Klik di bagian date picker Kemudian Launch picker Masukkan sini ya Nah nanti Setelah Pick Apa namanya Setelah tanggalnya Dipik Teman-teman Tambahkan lagi When date picker One other Date set Do Nah apa yang dilakukan Berarti Masukkan Kedalam data 2 Set data 2 Text Nah gini To Tinggal diambil Dari date pickernya Kita mau Nambahin apa Nah sekarang Kita tambahkan Supaya menarik Kita tambahkan Join disini ya Nah supaya Nanti pas Di Apa Pas selesai Pilih data Nanti di Itunya Tampil Apa Data Bulan Kemudian Data tanggal ya Tanggal itu Day Oke kita Atur ke day Dan yang terakhir Itu datanya Tahun Ini ada Data year Oke Nah disini Kita tambahkan Yang namanya Separator Kita kasih Garis miring aja Gak apa-apa ya Separatornya Garis miring Dan kemudian Dan yang selanjutnya Itu Kalau misalnya Mengklik Mau upload foto Nah gitu Mau upload foto Kita masukkan disini When Data tree Mana data tree Got focus Kemudian Nah ini Kok data tree lagi Yang ini berarti data 2 Data 2 Ini data tree Got focus Kemudian kita Ambil Oh kita kurang Komponen nih Kita kurang komponen Kita masukkan dulu Komponen satunya Ada namanya Disini tuh Cloudinary Nah ini kita masukkan Kesini Dia invisible Kemudian kita Masukkan Jadi ketika data Data 3 Diklik Diklik Atau ditak Oleh pengguna Maka masukkan dulu Image pickernya Nah kemudian Setelah Image nya dipilih Nah baru Masukkan Cloudinary Nah Cloudinary upload media Mana yang di upload Berarti yang selectionnya Get selectionnya Nah gitu ya Nah nanti Di Cloudinary ini Ketika sudah selesai Mengupload Baru kita masukkan Kembali ke bagian Data 3 URL nya saja Berarti kita Masukkan Set data tree Dot To URL Nah nanti URL nya ini Yang akan kita kirim Ke google sheet nya Oke Supaya bisa Menarik Jadi kalau upload foto itu Harus kita kasih Jadi kita tambahkan Notifier disini Ini show process Show mana Show progress Show progress Nah ini show Progress dialog Disini kita kasih Yang mana ya Setelah After picking Nah upload nih Setelah di upload After picking Image picker open Oke Upload media Sekarang Disini Ya Di bawah si Upload media tadi Nah ini Text nya apa ya Sedang Apa namanya Sedang Mengupload gambar Mengupload Foto Oke Disini Di title nya Kita tambahkan Upload Dan disini Nanti kita Tutup Dismiss Dismiss progress Dialog Nah dismiss Dismiss progress Dialog Disini Nah Sudah ya Ini untuk awalan Ini kita belum 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 Pilih Belum Bisa masukin data Kemana Ke yang namanya Ke Seat Ini baru Inisiasi Form saja Nah sekarang kita Proses Untuk Memasukkan data Ke dalam Seat Nah yang pertama Kita klik dulu Yang grid ini Kemudian kita pastikan Di bagian general Itu ada yang Solist as jason nya Itu di klik Di cek Ya Oke ada tutup Nah kemudian kita Cek dulu Apa namanya Formulir Jadi kalau misalnya Button ini di klik Otomatis kita harus Menyimpan semua data Berarti kita ambil When button one Klik Do Nah apa yang harus Kita dilakukan Yang dilakukan adalah Kita kasih notifier Kita kasih notifier Itu notifier nya Mana ya Kita ambil yang Choose dialog Nah ini dia Oke Choose dialog ini Kita masukkan disini Apakah Anda yakin Akan Menyimpan Data tersebut Seperti ini Nah di title nya Kita tulis Konfirmasi Di button text nya Kita kasih ok Di button text 2 nya Kita kasih batal Nah yang cancelable nya Kita ganti jadi false Oke Oke Nah ini button Sudah selesai Jadi disini Kita tambahkan dulu Seperti yang teman teman Namanya Variable ya Variable Local Variable Nah ini dia Kita tambahkan seperti ini Kita ambil disini Namanya Data Nah ini data Ini data Berarti ini Apa yang namanya ya Ini berarti kita kasih Apa ya Send data Send data Kemudian kita kasih disini Send datanya itu Empty list ya Empty list Kemudian kita buat Di control Ada namanya For each item Nah itemnya Item ini Kita ambil Itemnya dari Si tboxes ya Tboxes Ini kita ambil Yang global tboxes Nah kemudian disini Kita tambahkan Di bagian list Add item to list Nah disini Send data ini Kita masukkan kesini Itemnya kita masukkan Kesini Nah tapi Sebelumnya kita tambahkan dulu Tboxes Sorry Textbox ya Ini textbox Textnya Kesini Jadi disini Kita ambil Yang bagian text Ya Nah Dan ini kesini Klik Oke Nah disini Berarti kita mau Jadikan yang data ini Supaya masuk sana Send data Seperti ini To Mana nih To send data Gini Oke Kalau sudah seperti ini Berarti Tinggal Terkirim nih Jadi nanti Data yang ada Dalam textbox itu Nanti akan Di Apa Dikirim ke Si Excel ini Nah kemudian Kita tambahkan Setelah Dia kesini Kita tambahkan After choosing Ya Mana tadi After choosing Mana nih Eh Di notifier Di notifier ya Kayak disini Di notifier 1 ini Kita ambil Kita ambil nanti After choose Nah ini After choosing ya Kita tambahkan disini If Control ya If Nah Berarti If Choose Disini kita ambil logic Ya Choice Is Sama dengan Oke Disini kita ambil Kita masukkan Oke Nah Perusahaan oke disini Harus sama ya teman-teman Dengan yang oke disini Supaya lebih mudah Teman-teman bisa duplikat Langsung dari sini Atau teman-teman ketik ulang Yang penting sama Bentuknya ya Nah Nah kemudian Di dennya ini Dicek ulang Ya If Gitu Nah kita Lagi namanya Variable disini Misalnya Ini Variable nya Ini Parameter ya Kita tambahkan parameter Parameter nya itu Ini kita sudah buat tadi apa Metode ya Metode berarti Disini kita tambahkan Set method nya dulu Nah set method Disini Kita tambahkan sama dengan Create Nah gitu Oke Sama dengan create Kenapa disini Metode nya harus create Karena Kalau kita lihat disini Kita juga punya Metode yang sama disini Ada Create Nah Nanti disini Parameter yang dikirimnya data Berarti nanti kita ikutin Oke Nah ini choice sama dengan Oke Kita kopas yang ini Teman-teman Nah kita masukkan ke sini Nah choice ini Ini kita ganti jadi Metode Nah disini kita ganti jadi create Oke Ini udah sampai sini Kemudian teman-teman Yang Kalau misalnya Ini sudah sama Maka kita tambahkan Yang ini tuh Ke bawah Jadi data-data yang ada Data-data yang udah Ada disini Di Ifden ini Nanti kita akan masukkan Berarti kalau sudah seperti ini Kita tinggal masukkan Yang namanya Pengiriman Nah pengiriman itu Akan dilakukan oleh Yang namanya web Komponen Nah Komponen web ini Komponen web ini Kita tambahkan ke sini Ke bagian Web URL Nah ini dia Then Web URL Nah ini Web URL Proses Apa yang dia proses Yang dia proses adalah Memasukkan Nah Kita join dulu Kita join Textnya disini Oke Ada beberapa ya Coba kita tambahkan 4 dulu Yang pertama yang kita masukkan adalah Si base URL nya ya Nah berarti base URL Kita ambil disini Masukkan ke sini Nah sekarang kita tinggal Tambahkan Dan Fn Sama dengan Ya Dan Fn sama dengan mana ini Dan Fn sama dengan Belum masuk ya Oke kita tambahkan Dan Fn sama dengan Disini Kita jadikan Dan Fn Dan Fn sama dengan Gini Nah Fn nya sama dengan Kita ambil yang ini Kita kopas Kita rubah Jadi global Method Ya Nah kemudian Disini Kita tambahkan lagi Ya Obat ini nya kurang ya String nya kurang Kita tambah satu lagi Oke Yang disini kita tambahkan Dan Nah Nanti ini Kita masukkan sesuai yang ini Data Berarti ya Data Sama dengan Kita masukkan Datanya ke sini Tapi datanya kita ambil dari Mana tadi Dari sini nih Dari global data Ya Nah kita masukkan Global Data Mari global data Oke Nah sampai sini Harusnya ini Harusnya sudah berhasil ya Tapi nanti kita cek dulu Oke Web 1 URL sudah Nah sekarang kita tinggal Tambahkan Web Get Di sini nya Nah Web get Kemudian Kalau sudah web get Apakah G Apa ini Apakah G Ya Ntar saya Rubah dulu Apakah anda yakin Menyimpan Menyimpan Wui Typo Menyimpan data tersebut Konfirmasi Oke Batal Oke Nah ini Global method Create Ya Kalau misalnya Oke Nanti Jadi web get Nah setelah web get Ini kita harus bikin lagi Yang baru namanya gotex Nah seperti ini gotex Ya Oke jadi di gotex ini Kita buat Variable nya Kita buat Variable nya Supaya Ketika gotex Ini Ketika web nya Digate Nanti kita masukkan datanya Kedalam Cut 2 Itu yang tadi Oke Gimana caranya Kita tambahkan If dulu Buat control If Ya Kita tambahkan Not empty Disini Not Kemudian empty Spons content Ya Kita masukkan disini Jadi artinya Kalau responnya Tidak kosong Nah maka lakukan Lakukan apa yang dilakukan Kita Apa ya Kita buat disini Control lagi Nah If Ya Kita buat disini Seperti ini aja Ini yang kita ambil Nah Params Global method Jadi kita buat Param baru Kita buat Variable baru Kita buat Variable anyar Variable anyar Ini adalah Params 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 Kita tambahkan Nol aja Yang kosong Nah jadi Kita set disini Kita set disini Set si Variable params Tadi Oke Variable params Mana params Ke Misalnya Ini Read ya Nah gitu Eh sorry Read all aja deh Read all Oke Read all Seperti ini Jadi nanti disini Kita ganti global params Jadi read all Read all Nah maka Apa yang harus dilakukan Ketika dia Di read all Maka dia harus melakukan Yang namanya Apa Pengulangan Berarti kita masukkan lagi Disini variable baru Kita buat local Disini kita buat Empty list Dan ini kita Kasih nama L aja Nanti jadi elemen Maksudnya Kemudian yang For each Kita masukkan Kita masukkan juga Add item to list Seperti ini Yang itemnya ini Kita jadikan Dari web Komponen web Kita masukkan JSON Text code Masukkan Kemudian kita Masukkan Yang ini Oke Dan Ini Oke Sebentar Kita Rubah Kita Rubah Kita Set Yang ini Set Global Mana Sini Sini Global Sini 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 Global Response Ya Nah Ini Kesini Jadi nanti Yang ini Kita Duplikat Kita masukkan Kesini Kita ganti Jadi global Response Disini Oke Jadi nanti Kita parsing Data dari JSONnya Ke list Disini Jadi biar Nanti Kita gampang Oke Yang ini Kita masukkan Yang L Kesini Nah Karena yang Kita butuhkan Data Misalnya Data pertama Berarti kita Masukkan Disini Itemnya Langsung Kita masukkan Item Nah Nanti Baru Di bagian Card Duanya Ini Di list View And Image Kita Masukkan Saja Disini Oke Sini Image Itu Kita Buat Apa ya Kita Buat Status Saja Image Eh Enggak Ya Bukan Status Ya Tapi Kita Ambil Datanya Yang Memang Dari Sana Wait Wait Kita Tambahkan Datanya Ini Ini Di mana Background Selection Element Berarti Ini Gak ada Elementnya Berarti Setnya Dari Sini Gak ada Apa Berarti Nanti Kita Tambahkan Select Item List Nah Ini Ya Jadi Select Item List Nah Kita Masukkan Yang L Ini Kesini Deck Kita Ambil Yang Ke Gambar Ini Misalnya Data Satu Ini Apa Nama Misalnya Tanggal Lahir Kemudian Foto Nah Ini Kita Urutkan Dulu Yang Tiga Ini Kita Urutkan Dulu Antara Nama Kemudian Tanggal Lahir Kemudian Foto Kita Urutkan Supaya Sesuai Nanti Update Enak Mana Buat Ngurut Ini Di Urutkan Text Rotation Mana Filter Ini Kita Sort Mana Sort View More Sort Rank Sort Rank Ato Jet Sort Oke Berarti Ini Satu Dua Tiga Berarti Yang Kita Ambil Di Foto Itu Bagian Dua Nah Berarti Disini Kita Ambil Yang Angka Dua Oke Kita Tulis Aja Dua Kita Masukkan Sini Yang Ininya Kita Tambahkan Disini Oke Nah disini Kita potong Dulu deh Yang namanya Listnya Jadi supaya Listnya Tidak Masuk Karena Kita Punya Header Yang Nama Kita Punya Header Jadi Headernya Kita Potong Jadi Disini Remove Kita Tambahkan Remove First Item Yang Di Global Respond Remove First Item Listnya Global Respond Indexnya Ke Satu Oke Kita Jadi Yang kita Punya Nanti Di gambar Ini Tadi Berapa Gambar Itu Gambar Itu Dua Gambar Dua Kemudian Title Itu Kita Ambil Nama Itu Satu Satu Dan Yang Ini Tiga Tidak Nah Gitu Ya Teman Teman Harusnya Harusnya Bisa Seperti Ini Oke Kita Coba Dulu Supaya Ini Berhasil Atau Tidak Kita Cek Dulu Mana Tau Kita Dapat Error Seperti Itu Nah Ini Sudah Kita Rapihkan Dulu Untuk Sementara Oke Kita Coba Cek Dulu Untuk Ngecek Gampang Teman Kalau Misalnya Teman Teman Di Laptop Teman Teman Bisa Pake Bluestack Atau Kalau Misalnya Teman Teman Di Online Di Apa Pakainya Di Handphone Teman Teman Bisa Pake Kompanian Oke Tapi Ini Sama Masih Kompanian Kompanian Juga Pake Ini Cuma Ini Kita Pakainya Di Laptop Oke Kita Tutup Kita Buka Saja App Layernya Kita Tunggu Sampai App Layernya Muncul Yang Ini Kita Close Saja Gak Apa Ya Oke Nah Ini Kalau Bluestack Sendiri Itu Apa Namanya Emulator Oke Sudah Sampai Sini Nah Sekarang Kita Tinggal Klik Apa Yang Tes Kemudian Connect To Kompanian Kita Kopas Kodenya Kita Masuk Kesini Ke Emulator Baru Kita Ambil Yang Kompanian Nya Oke Mana Kompanian Wah Oke Kompanian Sudah Terbuka Nanti Kita Tinggal Tambahkan Kodenya Kesini Oke Kita Tab Yang Lama Disini Pass Kita Run Kita Tunggu Sampai Koneksinya Benar-benar Nyambung Oke Sudah Nyambung Kita Ini Ke Aplikasi Yang Sudah Kita Desain Tadi Nah Seperti Ini Aplikasinya Teman-teman Nah Kita Cek Dulu Pertama Pertama Kalau kita Tab Tanggal Lahir Maka Akan Muncul Kalender Yang Bisa Kita Pilih Tanggal Bulan Dan Tahun Kita Cek Nah Sudah Muncul Setelah Kita Pilih Nanti Akan Muncul Harusnya Muncul Bulan Tanggal Dan Tahun Pilih Yang Tanggal Tiga Ini Oke Nah Bulan Enam Tanggal Tiga Tahun Dua Sekarang Kita Ambil Yang Foto Kalau Misalnya Kita Klik Foto Ini Kalau Kita Isi Nama Lengkap Misalnya Disini Eric Misalnya Nah Kita Foto Kalau Misalnya Kita Ambil Foto Maka Foto Langsung Ngebuka Buat Kita Milih Gambar Kemudian Setelah Dipilih Gambarnya Langsung Di Upload Kemudian Setelah Di Upload Nanti Akan Muncul URL Atau Link Gambarnya Oke Kita Cek Foto Oke Muncul Image Pickernya Kita Tambahkan Fotonya Dulu Oke Melambat Teman Teman Oke Nah Ini dia Harusnya Proses Upload Nah Ini Sepertinya Progress Upload Harusnya Nggak Muncul Kenapa Nih Coba Kita Cek Upload Media Selection Selection Image Selection Upload Media Harusnya Muncul Sedang Upload Foto Welcome Back Semuanya Teman Teman Tapi Ini Nggak Muncul Ya Nah Kita Coba Cek Ulang Kita Cek Ulang Disini Kenapa Nggak Muncul Image Speaker Oh Kembali Pernyusin Saja Selection Berarti Kalau Misalnya After Ficking Selection Upload Media Uploaded Dismiss Dulu Sini Oke Coba Kita Ulang Kita Tes Kita Repress Kita Tambahkan Oh Iya Lupa Lupa Teman Teman Ternyata Salah Disininya Cloudinary Belum Diisi Ini Apiknya Teman Teman Bisa Langsung Daftar Ke Cloudinary Cloudinary Seperti Ini Di Cloudinary Itu Nanti Teman 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 Daftar Langsung Sign up For free Disini Nanti Sign up Aja With Google Kemudian Dikonfirmasi Kita Dikonfirmasi Kita Lanjutkan Setelah Dilanjutkan Nanti Teman Teman Silahkan Masuk Ke bagian Yang Profilenya Atau Bagian Dashboard Di bagian Dashboard Itu Nanti Ada Namanya Data yang Kita Terlalu Terlalu Disini Apk 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 Clodenam Nya Ada Disini Semua Clodenam Kita Copy Kemudian Kita Masukkan Ke bagian Clodenam Kita Pest Disini Kemudian Bagian Apk Kita Masukkan Ke bagian Apk Kita Pest Kemudian Yang Bagian Apk Secret Kita Copy Kita Masukkan Kesini Nah Pantesan Tadi Tidak Jalan Oke Sekarang Kita Tes Lagi Repres Lagi Kita cek yang pertama nama lengkap misalnya kita masukkan eric disini tanggal akhirnya kita masukkan tanggal tiga bisa oke lah kemudian foto kita ambil fotonya bagian yang ini nah disini dia sedang mengupload ya jadi yang sedang kita sedang mengupload foto upload nah disini sudah jalan nih kalau tadi belum karena kenapa karena tadi tidak kita masukkan property daripada si cloudinary nya nah ini sudah jadi sudah terupload seperti ini nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kita menyimpan data ketika kita menyimpan data apakah datanya berhasil tersimpan atau tidak nah ini kita tambahkan disini ya kita cek disini nanti kalau misalnya masuk datanya ini harusnya tersimpan disini kita cek kita simpan nah kita oke kemudian apakah data tersebut tersimpan tersimpan teman teman ya berhasil teman teman tersimpan ini kita hapus saja yang disini nah supaya nanti datanya masuk ya oke kita delete row oke ini dia tanggal lahirnya masuk fotonya juga masuk oke namanya juga masuk nah jadi ini teman teman salah satu database terbaik ya database termurah karena ini gratis selama-lamanya oke jadi aplikasi kita sudah berhasil ya teman teman nah sekarang tinggal kita lakukan kalau misalnya kita sudah berhasil kita kosongkan nih data yang ininya dan kita tampilkan progress dialog kayak yang tadi kita upload gambar oke nah kita langsung ke sini aja langsung kemudian remove this item new one note oke gak apa-apa oke berarti kita nanti tambahkan show progress dialog ini ke sini teman teman nah kemana ke bagian yang saat dia itu ngeklik tombol read all read all berarti kita tambahkan disini di bagian kalau misalnya dia sedang mana nih mana yang kliknya nah disini kita tambahkan disini nah kalau sudah di oke oke yang menyebabkan disini kamu masih oke oke batal ya oke kita jadikan disini sedang menyimpan data ya disini save oke nah kita tambahkan lagi disini kita ambil dismissnya karena nanti kalau gak di dismiss ini repot teman teman oke kita ambil yang di dismiss kita masukkan ke goteknya aja disini ya nah kita tambahkan ke gotek disini kalau sudah muncul ya disini ya emm gotek oke kita kita progress disini kita dismiss disini supaya nanti dia masuk kesini eh enggak enggak kita masuk kesini aja deh ya kita masukkan disini kemudian nanti disini kita buat si cut2 nya ini dia jadi visible oke kita ambil yang ini kita ganti jadi visible nah disini visible kita masukkan ke sini eh sorry 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 berarti yang ini harusnya disini true oke kita masukkan true hukus gede banget ntar oke true kemudian list image itemnya muncul dan ini harusnya di cut1 nya kita buat visible nya non ya oke visible nya false yang ini kemudian salah timpen teman-teman jadi yang ini cut2 false true oke notifier nya progress disini aja deh deh biar kita reset teman-teman reset kolom yang ada diisi gitu jadi gimana caranya kita tinggal gini aja deh apa namanya kita prosedur kita tambahkan prosedur prosedur reset form reset form kita tambahkan yang namanya variable local ini gak perlu kayaknya oke kita tambahkan for each aja langsung for each itemnya kita ambil dari text boxes ini kita aja masukin sini dulu kita ganti global text boxes kemudian kita tambahkan yang namanya wish kita tambahkan yang namanya ini ya apa namanya any component bagian text box kita masukkan bagian set nya ini set text box of component nah kita masukkan ke item sini kemudian to'nya jadi kosong oke reset form ini kita masukkan prosedurnya kita panggil saat dia berhasil menampilkan data atau mengirim data ini aja disini aja deh ya disini nih oke coba kita cek dulu ya kita cek dulu kita cek ulang kita refresh ya sambil kita lihat kita watch datanya langsung oke nama lengkap misalnya yang kedua misalnya budi tanggal lahirnya tanggal 13 Juni fotonya kita ambil sama saja foto yang tadi ya karena saya gak punya banyak stock foto udah mau upload data nah ini dia sudah selesai kita simpan datanya nah save ini terjadi error teman-teman harusnya kita konfirmasi dulu ya nah ini terjadi error harusnya kita konfirmasi dulu yang ini salah nyimpan saya nih ini harusnya jangan disini nih ini di bagian di bagian mana nih di bagian yang bagian yang ini ini tapi benar ini disini harusnya ya di bagian klik oke setelah oke kita masuk ke atas ini disini oke nah ini dia tetap apa namanya tetap muter karena kenapa karena tadi kita belum confirm ya oke kita refresh setelah jalan kita reset nah reset connection oke kita buka lagi companionnya kita tes pulang oke kita kopas lagi kita masukkan kesini nah ini oke seperti biasa kita tunggu nah sekarang sudah muncul kita coba cek tanggal lahirnya misalnya tanggal 2 dia lebih mudah tadi kita masukkan foto kita klik disini kita ambil fotonya sedang mau upload kalau sudah selesai nanti dia akan selesai oke kita simpan ah diulang lagi ya ini harusnya disini progress datanya itu oke berarti kita salah nih teman-teman ini berarti show datanya harusnya show data lagi so progressnya harusnya disini di bagian yang ini oke nah ini reset formnya disini yang ini kita ambil kita masukkan kesini oke gak apa-apa ya gak apa-apa ya teman-teman ya gak apa-apa kita melakukan kesalahan-kesalahan karena dengan kesalahan itu kita bisa menjadi lebih dewasa oke oke kita connect ulang setelah kita reset kita koneksi ulang kita tambahkan disini oke teman-teman terima kasih sudah mau live 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 apa namanya live saya oke kita ulang sekarang kita menurutkan lagi namanya budi budi kemudian oke kita lihat disininya ya data budi belum masuk oke kita tambahkan tanggal 2 kita upload ulang fotonya oke dan ini kita sedang memulai oke mengupload lambat ya ini tergantung koneksi internet teman-teman kalau misalnya koneksi internet yang bagus dia akan cepat oke kalau sudah seperti ini kita bisa langsung simpan nah oke baru dia muter nah gitu harusnya ya nah kalau kita simpan ini udah muncul nama budi ya budi seperti ini tapi dia belum selesai nih kita cek dulu ada apa nih warning disini di operation remove please item cannot accept the argument new new nah new 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 1 berarti kita tambahkan dulu yang mana nih response response content global response remove item list index 1 harusnya bisa nah kalau misalnya disini kita ambil saja berarti jangan taruh disitu ya kita buang yang kita tambahkan disini berarti nah begini aja l item remove item list global response oke harusnya bisa tapi ini masih muter ya tapi data sudah tersimpan teman-teman ya ada ini ada budi yang kedua oke sekarang kita coba reset lagi supaya tidak ada muncul error sampai muncul apa sampai hilang ya errornya kita tes kita text companionnya kita kopas lagi kita masuk kesini kita buka juga ini supaya kita monitor datanya masuk atau tidak ya nah kemudian kita go lagi oke seperti biasa kita tunggu sampai dia terbuka nah sekarang kita tambahkan misalnya disini cinderlela ya cinderlela tanggal lahirnya misalnya lebih muda dari yang dua tadi kita tambahkan fotonya fotonya mas cinderlela fotonya cowok ya ini cuma cek aja oke kita simpan datanya kita klik oke oke sedang menyimpan data masih error ya klik new klik new ini disini masih error teman-teman berarti kita lakukan data masuk data masuk ya cinderlela ya oke disini yang harus kita lakukan adalah ngebuang sebenarnya ngebuang yang respon ini ya ngebuang global respon datanya satu remove list item berarti kalau misalnya kita gak buang muncul teman-teman kemana kesininya berarti eh jangan dihilangkan dulu ini kalau misalnya web code text nya kita add kesini berarti ini kita lupa di mana nih di atas aja kalau misalnya tetep dia gak bakal gak bakal ngembar oke kita hilangkan saja dulu ya itemnya teman-teman kita disable dulu blog nya supaya dia gak dieksekusi kita reset lagi kita connect lagi kita buka ininya kita klik lagi companion nya kita kopas lagi kita masukin disini jadi teman-teman saat lakukan development seperti ini teman-teman jangan jangan terasa capek dengan error yang ada itu semakin banyak error semakin banyak kesempatan untuk menjadi lebih cerdas teman-teman ya oke kita masukkan lagi disini misalnya data musa musa tanggal lahir musa lebih muda daripada yang lain kita tambahkan foto musa disini oke kita tambahkan sedang upload nah setelah upload nanti kita simpan apa namanya simpan datanya ini koneksi internetnya teman-teman jadi lama ya oke simpan data oke setelah di oke nanti dia harusnya selesai error nya hilang dan dia selesai dia akan menampilkan data yang itu data yang di c nah musa masuk ah nanti ini masih kena error ya ada new disini sampai ini the second argument for it just not least the second argument is new new the second argument is new oke kita cek dulu global response content nya ini ada gak nah cek dulu oke read all oh iya global varam sih yang ini ya ini kita masukkan global response new do it result new new item nya cuma new set kita cek dulu nah berarti yang disini kita enable kan lagi enable block response content bener kan response content disini kita cek lagi ah response response lupa response ini harusnya list ya nah ini list empty oke create empty list ya jadi di variable nya response nya diganti list ya teman-teman dan data juga ini diganti list aja nah seperti ini ya kalau misalnya data nanti salah gak apa-apa coba cek dulu oke kita cek ulang dengan adanya ini nah berarti kalau seperti ini coba saya cek global response nya jadi apa nah result nya kosong oke karena tadi kita apa reset dulu melakukan refresh itu kalau refresh bisa datanya langsung hilang oke kita connect kita copy ininya kita masukkan ke sini tempel kita gas kita lihat data dummy nya oke yang penting datanya sudah masuk teman-teman ya jadi dengan cara seperti ini teman-teman bisa menghilangkan namanya kekhawatiran tentang aset yang lebih daripada 10 MB gitu teman-teman ya oke kita tambahkan disini wati misalnya datanya wati ya wati tanggal lahirnya lebih mudah fotonya wati masih yang tadi tapi karena saya gak punya banyak foto ya oke disini kita upload fotonya dan kita simpan datanya kita buat oke nah kita cek wati masuk tapi tetap masih error ya masih error karena disini kita lihat datanya new do it result new remove this item this index 1 global response global response oke remove dulu ini responsnya apa gak ada respons ini itemnya global responsnya disini apa new kok new ya teman-teman harusnya responsnya itu ini tapi data wati masuk ya data wati masuk log hmm coba kita cek read all read all read all fn nya read all params nya read all kita cek dulu ini kita cek di disini bener webget 1 fn global method global method nya global method nya global params global params read all bener read all fn data hmm berarti ini bukan global params ya berarti harusnya maksudnya ke global method disini teman-teman coba kita cek kalau global method disini oke yang disini global method read after choose karena ini go text jadi kalau go text itu dia pakainya method method sama dengan read all oke coba kita cek ulang karena dia pasti masih ngubeng-ngubeng kita reset dulu oke kita kita cek kita kopas langsung kita buka lagi disini kita tap yang lama di bagian kotaknya supaya muncul tombol paste oke kita gas kita cek ulang kita cek ulang domainnya oke nah seperti ini ini udah 5 data masuk ya teman-teman ya nah ini kita masukkan lagi musa badu badu oke kita masukkan tanggal lahirnya kita masukkan pula fotonya disini oke nah ini kita upload fotonya kita kita cek menyimpan data masuk ke badu dan disini tidak ada error teman-teman ya mudah-mudahan tidak terjadi error oke kita cek kenapa belum muncul kenapa belum muncul ayo gas 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 kita lihat gak ada error ya teman-teman disini juga belum selesai dia masih berproses belum ada error data sudah masuk lama kali ini menyimpannya oke dia kesulitan oke kita coba cek disini global ah masih new global responsenya ya global responsenya masih new global responsenya masih new yang disini kita cek nah ini gak bisa dicek teman-teman kita remove kita remove kita cek disini masih muter-muter aja dia oke berarti ada yang salah nih teman-teman disini berarti yang salahnya itu supaya bisa ditampilkannya ya maksudnya bisa ditampilkan ke cutview 2 itu berarti dia itu berpengaruh disini karena datanya new yang ini select item gak coba kita cek ini gak bakal muncul juga sih kalau ini kayak gini karena kenapa karena responsenya ini yang gak muncul ya nih respons kontennya yang gak muncul coba kalau kayak gitu kita tambah element text dulu label kita pancing dulu label disini kita kita taruh di atas aja labelnya jadi kalau misalnya tidak ada respon nah kita tambahkan disini coba dulu yang ini blocknya kita tambahkan disini kalau misalnya ini kita masukkan kesini set label text tuh oke kita ganti text kita masukkan kesini nah ini juga kita buang aja dulu ya yang ininya kita masukkan yang ini oke nah gitu oke sekarang kita coba lihat hasilnya oke kita tes ulang kita reset dulu kemudian kita connect to company kita kopas lagi sekarang kita cek lagi oke jadi teman-teman sekali lagi jangan takut dengan error yang terjadi karena error itu akan mendewasakan pengetahuan kita oke oke sekarang kita pass disini ke gas oke setelah digas kita lihat hasilnya ya oke disini kita punya label 1 ya label 1 ini nanti buat notif kalau misalnya datanya udah masuk eh data yang kita peroleh setelah diget itu apa oke kita cek dulu disininya kita tambahkan disini misalnya namanya sohib sohib ya kemudian tanggal nya nah 8 kemudian fotonya kita upload juga oke ini dia fotonya mana fotonya lama sekali oke oke ini dia kita ambil yang dari kamera oke kita masukkan ke sana dan mengupload oke sedang mengupload jadi kita simpan data kita oke dan menyimpan data oke new record oh dia cuma dapat new record appended teman-teman oke jadi new record dia cuma dapat itunya doangan teman-teman jadi dia gak dapat apa namanya get nya nah berarti biar kita dapat biar bisa nge-get nah ternyata aku lupa tadi itu menambahin yang ini oke kita tambahkan juga yang namanya ini kita masukkan disini dulu aduh lama sekali data ini kita masukkan disini dulu ini kita masukkan disini oke biar gak error nah yang ini kita pisah dulu yang ini saya tetap masukkan disini oke dan yang ini saya tetap masukkan disini dan yang hmm apa namanya entar teman-teman oke oke kita masukkan kesini yang ini berarti kita lakukan pemanggilan disini teman-teman kita ambil web url nya disini nah ini lupa tadi itu ya kita panggil disini berarti ah harusnya ini gak mesti harusnya gak mesti bentar 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 karena dia itu cuma raw pendid aja respons kontennya oke kita cek dulu kenapa dia begitu menjadi seperti ini kita kita lihat apakah dia memang selingkuh dengan data yang ada asik selingkuh gak itu dengan data yang ada ya oke 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 jadi jadi yang harus dilakukan adalah aduh jadi dewa ya oke kita lihat kenapa datanya masih belum bisa muncul selanjutnya oke tanya tanya selamat menikmati oke teman-teman ternyata kita ada satu kesalahan teman-teman ya sebenarnya bukan kesalahan sih ini harusnya ini bisa ya read all ini udah jadi harusnya tapi kita salah mendapatkan ini nih kita kopas aja ini masih di sini kita masukkan sini biar kita hitam ini ya oke kita masukkan sini oke sudah kita ambil ini global metode nya aja ya global metode nya disini ada kita tambahkan else disini yang else nya ini kita masukkan namanya label nih label satu nih kemudian kita tambahkan global metode juga ya kita set global metode disini set global metode ya global tot masukin sini jadi lain aja nih dari all kita masukin sini kemudian kita tambahkan yang ini tuh oke jadi nanti yang ini tuh cuma sampai ini aja ini buang ini buang yang ini berarti kita di bagian string kita buat dan ini langsung kita tambahkan web gate nya aja disini oke oke web gate nya sudah selesai berarti sampai sini harusnya sudah tidak ada lagi yang salah ya teman-teman ya oke sudah selesai nih ini oke coba kita cek ulang ya global metode global metode sudah 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 oke kita cek refresh refresh oke kita tambahkan disini misalnya nama satu lagi deh misalnya namanya itu kita ganti menjadi dodo tanggal lahirnya si dodo tanggal 5 nama fotonya kita tambahkan di bagian ini nah lalu baru kita bisa upload data oke dodo masuk oke sekarang kita cek oh selesai new record appended nah ini dia datanya langsung masuk teman-teman Alhamdulillah oke datanya sudah masuk tinggal kita perbaiki datanya teman-teman oke berarti kalau sudah seperti ini datanya yang disini nih kita masukkan dulu nah sekarang yang kita ini kita ambil seperti ini jadi yang kita apa kita masukin langsung di sini berarti yang kita ambil nama itu mm2 aja bener ya Oh iya karena ini satu jadi kita harusnya dipotisnya ini record view 1 visible false copy 2 visible true tapi dia masih divisible Oh ya bener ini udah 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 oke eric tanggalnya satu berarti kita ambil lagi selek disini selek eh apa ya berarti kita for each aja kalau kayak gitu ya kita for each nah seperti ini kita for each nanti labelnya kita buang biar langsung masuk ke sini aja ya yang ininya kita tambahkan ini data yang muncul ya saat kita ambil response yang ini kita buang aja remove comment dan yang ini langk of list nah lengknya ini kita masukkan di itemnya eh bagian LL kl nah yang ini kita masukkan ke sini eh berarti indeksnya nomornya ini number nomornya dia nah ini sudah seperti ini coba kita cek satu lagi kita hilangkan oke nah sekarang supaya mempermudah kita tambahkan disini di hidernya itu apa ya horizontal kita tambahkan horizontal di atas paling atas banget ya horizontalnya kita klik sini kita masukkan disini itu namanya tombol button oke buttonnya dua kita kasih dua buttonnya sini supaya ketengah dan ini juga supaya kita masukkan kita masukkan list oke di ininya kita jadikan ini tuh 10% gitu oke kita Widnya panjangkan oke biar jadi sama-sama kita cek nah sini tambah list oke saya pengennya kalau misalnya dia itu tambahnya di klik ya kita cek dulu ini deh kita tambahkan disini tambah data yang disini list data oke list data oke tambah data kalau di klik berarti yang apa namanya yang card satunya visible nya ya atau tambah data berarti cardview satu true ini nya false sekarang kita duplikat yang ini kita jadi jadi list data list data kebalikannya ya yang cardview satu kita false yang ini kita true oke sekarang kalau misalnya kita klik yang list kita cek dulu kita refresh oke kita refresh kita list nah text label satunya masih ada posong ya nah sekarang kita ambil text label satunya kita hapus nah kemudian kalau misalnya kita masukkan disini kita ambil kita masukkan ini nih apa namanya cek nah ini dia kita masukkan kesini nah kalau misalnya kita ambil tambah data maka ini kesini kita tambahkan set global metode nya kita jadikan kita membuka data tersebut konfirmasi oke oke nah dan kalau yang ini read all read all oke kita coba cek ya kita tes kita tes kita tes kita tes nah belum muncul nah belum muncul harusnya begitu di klik list nya so choose dialog apakah anda yakin begitu ya tambah data global metode nanti mengirimkan response code text ini kesini harusnya berarti kita harus tambahkan apa nih blis di klik list tambah lah bahwa salah Okay ternyata di sini tuh tambah data Yoan ini yang mana list leider ini list data ya aku salah ternyata tulis data harus jangan di list data ya ditambah data ini kata Oke kita simpan di sini oke mes sekarang kita tes kita refresh Nah kalau misalnya kita cari play kita klik ke list yakin nah kau udah yakin joli tapi ini belum muncul ya Hai eh atur cus global metode nya riboh kemudian disini kita lihat ini buang aja dulu ya L yang satu ini ini kita cek Aduh datanya bisa dicek Oke read all read all yang mana ditanya global sama dengan read all respon ini kita cek coba globalnya kosong ya ini juga kosong karena tidak ada permintaan Oke karena tidak ada permintaan berarti kita buat sebuah permintaan dari sininya Nah kita buat sebuah permintaan dari sininya kita buat si ininya di sini sini tuh disini kita buat read all berarti kita tambahkan get coba kita cek ulang tes kita klik listnya kita klik Oke nah muncul Oke muncul temen-temen ya Erik Budi Cinderella Musa Wati Badu Sohib dan Dodo hingga ini penempatannya yang kurang pas berarti yang di bagian image ini yang nomor tiga nah yang ini yang nomor dua Oke kita cek cek ulang repress Oke kita cek ulang kita kliknya konfirmasi Oke nah ini teman-teman ya udah jadi nih oke datanya udah jadi nih ya udah jadi terdapat kalau kita klik kita akan diadapkan ke formulir tambah data list Oke ini akan tambah banyak kalau misalnya kita klik list lagi berarti kita buang dulu yang ininya kita buat ID supaya dia ngereset ya ini ID list ID list ID Oke kita set ke mat 0 Oke disini kita buat yang namanya set set ID list ID sama dengan kita buat tambahan nah tambah number ditambah set ID list ID oke oke nanti yang disininya ini kita ganti jadi global list ID ini kita ganti global list ID nah global list ID oke ini akan sama ya teman-teman ya di nanti dia harus nge-repress nih teman-teman kalau misalnya kita pakai kita coba 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 kita cek dulu supaya dia tidak membanyak kita please oke hmm ada salah 10-10 itu baik-teman tetap number tetap number tetap number tetap number berarti kalau misalnya ini berarti kalau misalnya dia cek dulu teman-teman remove item clear list oke clear list aja nih kalau disini kalau misalnya dia cek ulang selain di clear list dulu kalau misalnya ada data kita ya gimana ya gimana ya di sini ya coba coba tes air refresh kita klik list oke oke kita list lagi kita oke lagi oke oke dia nggak nambah kayak tadi ya oke teman-teman ini sudah selesai ya nah itu cara menambahkan atau menggunakan database di kodular teman-teman oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati